Intro Diduga karena terkena percikan api dari Gerindah, sebuah truk tangki terbakar saat akan menjalani uji ukur tera di kantor dinas perindustrian dan perdagangan Lamongan Jumat 17 Februari 2023. Dalam insiden ini tidak ada korban jiwa dan hanya sopir truk tangki mengalami luka bakar di bagian lengan kiri dan dilarikan ke rumah sakit. Kejadiannya bermula ketika truk tangki Nopol L8053UO yang dikemudikan oleh Joko Waluyo berusia 37 tahun, warga desa Jatimulya Kejahmatan Plumpang Tuban masuk ke kantor disperindak Lamongan di Jalan Panglima Sudirman Lamongan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Anang Taufik pada Jumat 17 Februari 2023 mengatakan, Joko hendak melakukan tera ulang truk tangki milik PT Lahan Raya Samudera. Truk tangki ini akan melakukan tera ulang di kantor disperindak. Pada saat masuk, petugas kemudian meminta sopir untuk membuka tutup tangki yang ada di bagian atasnya. Namun setelah dibuka dicoba beberapa kali, ternyata tutup tersebut tidak juga bisa terbuka. Padahal sudah berusaha dibuka menggunakan kunci pas ternyata juga tidak berhasil. Pada saat mengerinda tutup tangki itu timbul percikan api. Percikan api dari gerinda tersebut menyambar kesisa bahan kimia yang ada di dalam tangki dan menimbulkan tekanan uap keluar. Akibatnya timbulah api dari dalam tangki yang menyambar sopir truk pada saat yang sama dengan mengerinda tutup tangki. Api menyambar sesang sopir yang sedang membuka tutup tangki dengan gerinda. Khabid Damkar Satpol PP Lamongan Siswanto mengungkapkan satu orang menjadi korban luka bakar akibat kejadian ini. Yaitu Joko Waluyo yang juga sopir truk tangki yang ketika itu tengah mengerinda tutup tangki. Korban menurut Siswanto telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Siswanto menyebut, 5 petugas Damkar yang datang ke lokasi berhasil memedamkan api yang keluar dari pintu tangki menggunakan alat memedam kebakaran yang tersedia di lokasi. Percikan gerinda menyambar kesisa bahan kimia di dalam tangki.